Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimuhammad Kali ini saya akan melanjutkan kisah pengantar tidur Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Kisah kelima Kasih sayang Allah sangat luas Dari Abu Su'aid Al-Khudri Bahwa Nabi SAW bersabda Pada zaman dahulu Di antara umat-umat sebelum kalian Ada seseorang yang telah membunuh 99 orang Kemudian ia mencari-cari orang yang paling alim pandai di negeri itu Maka ia ditunjukkan kepada seorang pendeta Ia pun lantas datang kepada sang pendeta Dan menceritakan bahwasannya Dia telah membunuh 99 orang Lalu ia bertanya Apakah masih bisa diterima taubatnya? Jawab sang pendeta Tidak Tidak Taubatmu tidak akan bisa diterima Lantas orang itu membunuh sang pendeta Tadi sehingga Gendaplah menjadi Seratus orang Ia pun mencari-cari lagi Orang yang paling alim di negeri itu Maka ia ditunjukkan kepada seorang yang alim Ia menceritakan bahwa Ia telah membunuh seratus orang Maka Apakah masih bisa diterima taubatnya? Taubatnya Orang yang alim itu menjawab Ya, masih bisa Siapakah yang dapat menghalangi seseorang Untuk bertawabat? Pergilah ke daerah Fulan Karena penduduk daerah itu menyembah Allah SWT Sembalah Allah bersama-sama dengan mereka Janganlah engkau kembali lagi ke kampung halamanmu Karena perkampunganmu adalah daerah tempat tinggal yang buruk Maka pergilah orang itu Jarak kira-kira setengah perjalanan Ia mati Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar Malaikat rahmat membela dengan berkata Ia berangkat ke sana untuk benar-benar bertawabat Dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati kepada Allah SWT Sedang malaikat azab berkata Sesungguhnya ia belum pernah berbuat kebaikan sedikitpun Lantas seorang malaikat datang dalam bentuk manusia Dan kedua malaikat itu bersepakat menjadikannya sebagai hakim Malaikat yang menjadi hakim itu berkata Ukurlah oleh kalian jarak kepada kedua daerah itu Dan kepada daerah yang lebih dekat itulah ketentuan nasibnya Maka mereka mengukurnya Dan ternyata mereka mendapatkan daerah yang dituju Itulah yang lebih dekat Dengan demikian orang itu dicabut nyawanya Dan diterima oleh malaikat rahmat Hadis Riyad Imam Bukhari Dan Imam Muslim Pelajaran yang dapat dipetik Satu Keseorang yang sedang ditimpa masalah besar Hendaknya mendatangi seorang ulama yang mumpuni Agar membantu memecahkan problemnya Dan mencarikan solusi untuk dirinya Dua Sohehnya taubat seorang pembunuh Tiga Keutamaan orang berilmu daripada ahli ibadah Empat Orang yang bertaubat hendaknya menghindari tempat Dimana ia pernah melakukan perbuatan dosa Lima Orang yang bertaubat hendaknya meninggalkan teman-temannya Yang pernah menolongnya dalam perbuatan dosa Kenam Berusaha bertempat tinggal di lingkungan yang baik dan solis Adalah suatu yang ditutup dalam rangka Mewujudkan gotong royong dalam kebaikan Dan menjamin rasa aman bagi seseorang dari keluar buatan hina Tujuh Barang siapa ditanya tentang sesuatu Namun ia kurang mengerti Hendaknya mengatakan Wallahu a'lam Dan jawaban saya kurang atau tidak mengerti Atau yang sejenisnya Merupakan setengah ilmu Lapan Orang alim yang tidak menjabat atau tidak berkompetensi sebagai hakim Hendaknya tidak memutuskan hukum atas pelaku dosa Sebagai nelasikat orang alim dalam hadis di atas Ia tidak memenjarakan nelaki yang membunuh seratus orang Dan tidak bermain hakim sendiri Justru hanya memberi pengarahan bimbingan Agar taubat dan berhijrah Kesembilan Keutamaan anak kecu Adam Sehingga Allah mengutus seorang laki malaikat Yang memutuskan hukum di hadapan para malaikat Dalam bentuk seorang laki-laki dari anak kekurungan Adam Kesepuluh Kemampuan malaikat untuk menyerupai manusia Sebagaimana yang diperagakan malaikat Yang menghakimi Antara malaikat rahmat dan malaikat azab Sebelas Allah mengampuni hambanya sesuai dengan niat dan azamnya Sekalipun ia belum melaksanakan perbuatan yang diniatkan Dua belas Terkadang malaikat tidak mengetahui perbuatan setiap hamba Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas Jika ia senantiasa mengetahui Tidak mungkin terjadi perbedaan pendapat antara para malaikat Ketiga belas Para malaikat yang diutus untuk mengurus anak cucu Adam Mempunyai perbedaan dalam ijtihad Saat menetapkan hukum Dengan demikian kadang Mereka menyerahkannya kepada Allah Untuk memberikan keputusan Demikianlah Kisah Yang terdapat dalam hadis Nabi Rilat Muslim dan Bukhari Semoga kita bisa mengambil pelajaran ini Subhanallahumma wabihamdika Ashadu'ala ilaha ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh